Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Hady Pratno di channel yang membahas dunia klunat dan dunia servisan Nah di depan teman teman ini ada sebuah kompresor yang sudah saya belah ya Nah seperti ini Nah kalau teman teman belum pernah lihat dalamnya kompresor Dalamnya itu seperti ini ya teman teman Nah salah satu penyebab kulkas tidak dingin itu Permasalahannya ada di piston ini yang macet ya itu salah satu penyebab Namun sebenarnya ada banyak sekali kulkas tidak dingin itu penyebabnya banyak sekali Cuma salah satunya itu yang sering terjadi adalah kompresor ini macet Nah kali ini kita akan membahas penyebab-penyebab kompresor kulkas itu macet itu apa saja sih ya Jadi setelah berkencimung dalam dunia servisan Saya menyimpulkan ada dua penyebab kompresor kulkas itu macet ya teman teman Jadi pistonnya disini macet ya ini kan seperti sepeda motor nah ini bisa bergerak Nah ini pistonnya macet nggak bergerak naik turun ya itu penyebabnya cuma ada dua Kemungkinan yang pertama adalah panas yang terlalu tinggi dan yang kedua adalah kurangnya oli atau kurangnya pelumasan di piston ini ya Nah dari dua penyebab itu itu kita bisa jabarkan penyebab turunannya Jadi intinya kompresor ini terlalu panas dan kurangnya oli itu bisa menyebabkan piston di dalam kompresor ini macet Ya oke sekarang kita cari turunannya ya kenapa kok bisa macet gitu ya Oke ini kita singkirkan atau sisikan dulu teman 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 perhatikan ya sistem pendingin dari kulkas itu seperti ini teman teman disini ada kompresor ya ini kompresor ini ya Jadi freon yang ada di dalam kompresor ini dipompa oleh piston dia akan mengalir ke kondensor jadi arahnya ke sini dia akan mengalir ke kondensor yang ada sirip-siripnya ini untuk dipampatkan atau dikompresi makanya dia disebut kompresor jadi dikompresi dimampatkan kemudian didinginkan secara alami oleh kondensor ini untuk kulkas ya namun untuk showcase atau freezer box dia didinginkan atau dimampatkan di kondensor pendinginannya dia dibantu oleh kipas ya jadi dibantu kipas namun kalau untuk kulkas dia pendinginnya secara alami Nah masuk ke kondensor ini dipampatkan sampai tekanan tinggi biasanya sekitar diatas 200 PSI jadi yang awalnya gas freon itu tadi masuk ke sini ini nanti akan menjadi sebuah cairan cairan kompresi tinggi jadi yang awalnya gas kemudian masuk kompresor ini akan menjadi cairan tekanan tinggi ya kemudian akan masuk ke filter filter nah ini filter dryer nanti akan disaring barangkali ada kotoran atau benda-benda yang ikut terbawa oleh freon itu nanti akan tersaring oleh filter dryer ini nah dari filter dryer ini dia akan masuk ke pipa kapilar nah ini ukurannya biasanya lebih kecil ya ukurannya biasanya 0,26 ada juga yang 0,20 itu tergantung jenis kulkasnya mengalir sini kemudian masuk ke evaporator ya di evaporator ini ini menjadi cairan bertekan rendah ya bertengah rendah sehingga dia yang awalnya cairan freonnya tadi dia akan menyerap panas di luar evaporator ini untuk menjadi gas nah untuk menjadi gas kembali makanya di evaporator ini di luar evaporator ini terjadi dingin atau pembekuan es itu karena panas yang di luar evaporator ini diserap oleh cairan freon bertekan rendah sehingga dia menguap mengalir ke sini ini sudah dalam bentuk gas ya ke pipa balik ini sudah dalam bentuk gas yang terhisap oleh kompresor ya nah penyebab piston di dalam kompresor ini macet yang pertama adalah panas tinggi ya panas tinggi itu bisa terjadi karena satu ya tegangan PLN drop nah tegangan PLN drop yang seharusnya 220 volt jika dia drop sampai di bawah 190 volt itu akan menyebabkan putaran kompresor ini lemah bahkan tidak berputar sama sekali sehingga amper yang menghasuk ke dalam lidah ini ini akan sangat tinggi sehingga menyebabkan induksi yang sangat panas sekali itu akan membuat kompresor macet ya karena dia kompres pistonnya tidak bergerak namun mendapatkan panas yang tinggi tidak mendapatkan pelumasan juga itu kalau dari sisi tegangan drop oke itu yang pertama ya yang pertama voltage drop ya kemudian yang kedua adanya kebocoran di jalur kondensor ya kebocoran di jalur kondensor ini sebelum filter ini bocor kondensor kondensor ya jadi terjadi kebocoran dari area sini sampai ke filter ini kondensor ini sampai batas filter ini itu juga akan menyebabkan piston di kompresor macet kenapa karena kompresor ini akan terus bekerja secara terus-menerus tanpa ada freon yang dipampatkan ya jadi di evaporator ini tidak terjadi pendinginan sehingga termostat dia tidak membaca bahwa di ruang evaporator itu dingin sehingga kompresor akan terus bekerja sampai sampai berkali-kali ya jadi akan terus bekerja dan tidak berhenti-berhenti itu nanti piston juga akan panas ya panas sehingga nanti dia piston akan macet Nah itu biasanya kalau terjadi kebocoran di area sistem evap nah ini biasanya kalau terjadi kebocoran di sistem evap itu biasanya kecongkel ya jadi evap kecongkel tidak dimatikan dia dinyalakan terus ya sehingga oli yang ada di kompresor ini dia akan terbuang lewat evap ya sehingga oli disini akan berkurang padahal ini kompresor bekerja terus dan butuh perlu masang pistonnya tapi karena kecongkel dia olinya berkurang sehingga ini pistonnya akan macet ya bocor di evap ya biasanya kecongkel evap bocor itu juga akan menyebabkan macet ya itu biasanya karena kecongkel nah kemudian yang keempat terjadi kebocoran terjadi kebocoran terjadi kebocoran di area filter atau di area kapiler jadi ini kapiler ini kalau buntu kompresor dia akan bekerja sampai kekuatan maksimal jadi vryon disini ini akan di kompresi namun tidak terhisap kembali karena dia dikompresi sampai kekuatan kompresornya sampai mencapai maksimal nah pada saat mencapai maksimal sampai kekuatannya sampai misalkan kekuatan kompresor ini sampai 500 PSI dia akan mempah terus sampai 500 PSI kekuatan maksimalnya kalau sudah mencapai maksimal piston tidak akan mampu memutar atau menjepul kebocoran ini sehingga piston akan diam ya diamnya piston itu akan menyebabkan induksi di kumparan kompresor itu menjadi sangat tinggi atau ampernya tinggi panas nah itu nanti piston juga akan macet ya Nah jadi kurang lebih seperti ini penyebab-penyebab piston di dalam kompresor itu macet ya kalau mungkin teman-teman punya logikanya yang bisa menyebabkan macet selain dari yang olehnya berkurang atau panas tinggi itu tadi silahkan sertakan di dalam komentar Mari kita diskusi sama-sama dan belajar sama-sama Oke itu tadi informasi yang bisa aplikas semoga tutorial ini bermanfaat jangan lupa like comment subscribe dan share sampai jumpa di tutorial service berikutnya tata tata